Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah Pemirsa Pendaftaran Penderimaan Peserta Didik Baru Online Tingkat SMA dan SMK di Jawa Tengah berakhir 24 Juni lalu SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah hanya memiliki daya tampung 42% saja Berakhirnya proses pendaftaran Penderimaan Peserta Didik Baru Online Tingkat SMA dan SMK di Jawa Tengah masih menyesalkan banyak permasalahan Salah satunya adalah kendala titik ordinat rumah calon peserta didik Sesuai dengan alamat mereka Titik ordinat ini sudah di input oleh sekolah asal para calon siswa Sehingga ketika mendaftar di BPDB SMA dan SMK Para siswa tinggal memasukkan data saja Namun jika terjadi kesalahan, para calon peserta didik bisa melakukan perbaikan data Bahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah menambahkan Waktu perbaikan data hingga sehari menjelang ditutupnya pendaftaran online Yang sayangnya hingga hari penutupan masih cukup banyak yang keliru Melihat kondisi ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Hari Wulyanto mengatakan Pelaksanaan PPDB online yang sudah digelar beberapa tahun Tentunya belum bisa memuaskan semua pihak Meskipun telah ada evaluasi tiap tahunnya Sebaik apapun sistem PPDB ini Tentu tidak bisa memuaskan semua pihak Karena yang diterima hanya 42 persen Dari semua Dari pendaftar itu kita hanya menerima 42 persen Sisanya 58 persen Ya swasta atau nanti Jadi swasta ya Swasta kan ya sudah siap-siap menerima Limpahan itu Yang tidak mendaftar mungkin kan Satu dia sudah langsung daftar ke swasta Atau daftar ke MA MA Kita MA kan Kepulah swasta Kedua Kita harus ngecek Jangan-jangan tidak melanjutkan Nah kan Apakah partisipasi kita ke SMA itu masih Di bawah rata-rata nasional loh Nasional itu 82 persen Kita itu baru 78 77 Kita itu angka partisipasi Melanjutkan ke SM ASMK itu masih Di bawah rata-rata nasional 78 persen Misalnya Nasional 82 persen Daya tampung SMA-SMK negeri di Jawa Tengah Hanya mencapai 42 persen Dari lulusan SMP dan MTS Yang mencapai 520 ribu siswa Sementara pada PPDB online Untuk 595 SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah ini Hanya ada 265 ribu lulusan Yang mengambil token atau mendaftar Restu Indah melaporkan